Halo Assalamualaikum sahabat apiari Di video kali ini kita akan menjelaskan fungsi dari kandang kecil ini Jadi boleh dibilang apiari mini tapi ini di dalam kandang apiari besar Jadi guna kandang-kandang ini dimana kita akan atau tempat karantina burung-burung baru Bisa juga kita taruh burung-burung kecil yang pemakan madu Karena jenis-jenis burung kayak kolibri itu kalau kita lepas bebas di apiari besar kita itu masih mati Karena di dalam kandang apiari besar kita masih belum begitu banyak tumbuh-tumbuhan yang gede Atau habitatnya belum memadai lah Jadi makanya disini kita bikin kandang-kandang kecil kayak itu di dalam apiari besar ini Jadi kandang-kandang kecil yang kita buat Ini kandang-kandang ternak lotbird Jadi dimana bawahnya itu kita lepas jadi langsung kita taruh di tanah Ada tumbuh-tumbuhan juga yang hidup di dalam situ Nah ini kita lepas ada kolibri satu pasang kita taruh dalam ini dulu Ada juga ini di sebelahnya ini cigun Jadi sudah berapa kali kita coba lepas langsung ke apiari besar Ini rata-rata mati jadi kita karantina dulu disini Jadi biarkan dia nyaman dulu di dalam kandang kecil ini Kalau dia sudah beradaptasi dengan baik Nanti bisa kita lepas di apiari besar Nah ini juga sama kayak cible Ini cible lokal Jadi cible lokal ini kalau kita langsung lepas juga Ini rata-rata mati Mau gak mau kita harus karantina di kandang seperti ini Jadi untuk perawatan juga cukup simpel Kalau kita bikin kandang-kandang seperti ini Jadi untuk pemandangan juga Sangat enak Sangat bagus Dan burung-burungnya pun bisa sehat di dalam kandang ini Jadi itulah fungsi kandang-kandang kecil ini Selain untuk hiasan kita juga bisa karantina burung Burung-burung baru Dan untuk burung-burung kecil Terima kasih teman-teman semuanya Assalamualaikum Wr. Wb